Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak sekalian Yang berbahagia Meskipun kita masih dalam Kondisi belajar di rumah Ya di luar juga kondisinya Jurnis, mahu hujan Anak-anak sekalian tetap belajar Sesuai jadwal yang kita sepakati bersama Kalau pelaksanaan pembelajaran daring Menggunakan Google Meet Dilaksanakan Satu minggu tiga kali Senin, Rabu, dan Jumat Nanti untuk materi daring kita Kita fokuskan ke pelajaran matematika Karena buku lembar kerja Yang Pak Guru bagikan Itu yang tersedia hanya tema Sedangkan yang matematikanya Belum ada, belum ada bukunya Makanya untuk yang matematika Nanti dijelaskan secara langsung Begitu oke Untuk materi Jika anak-anak ingin belajar materi Langsung bisa di klik Yang ada di tampilan di WA Yang di grup Atau yang ada di link kemarin Yang tersenawidodo 53blokspot.com Di situ semua materinya sudah ada Bisa di pelajari sendiri Tinggal di klik gambarnya Nanti secara otomatis materinya akan berpindah Kita mulai Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 Kita akan belajar tentang Bangun datar segi banyak Ada istilah Bangun datar segi banyak Apa itu bangun datar segi banyak? Hari ini Kompetensi yang akan dipelajari Yaitu menganalisis sifat-sifat Segi banyak beraturan Dan segi banyak yang tidak beraturan Nanti Anak-anak sekalian Bisa membedakan segi banyak Sebelum dimulai Oke Kelihatan ya Yang ditampilkan Pak Guru Kelihatan betul? Mas Ayah Ya Angga Bisa ya Kelihatan semua ya Oke Bangun segi banyak Adalah sebuah bangun datar Yang tertutup Ya Seluruh sisinya Ya Kalau anak-anak melihat Presentasi ya Tampilan powerpoint Presentasi ya Yang ada seperti ini Kalau yang di klik Yang link di atasnya tadi Tinggal di klik gambarnya Nanti secara otomatis Akan berpindah Oke Oke Seperti Pak Guru Tinggal klik seperti ini ya Terus belajar Yang giat Dan bersungguh-sungguh Itu adalah Kunci kesuksesan Ya Terus Sebaik-baiknya manusia Adalah manusia Yang dapat bermanfaat Bagi orang lain Ya Oke Lanjut Ya Kita memasuki Pengertian Bangun segi banyak Ya Apa yang dimaksud Bangun segi banyak Kelihatan ya Kelihatan ya Ya Oke Kemarin Bangun macam-macam Bangun datar Kan ada Bangun persegi Ya Yang seperti ini Persegi Ada persegi panjang Dan juga ada Segitiga Ada belah ketupat Dan jajat Genjang Ya Itu semua Disebut bangun Datar Terus Bangun datar sendiri Itu Dibedakan menjadi Ada yang namanya Bangun segi Banyak Bangun segi Banyak Bangun yang tertutup Seluruh Sisinya Yang dibatasi oleh garis Jadi Seperti yang persegi panjang Yang tampak pada Merah ini Ya Ini kan semuanya tertutup Garisnya Satu Yang atas Samping 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 Ya Itu semua tertutup Itu yang disebut dengan Bangun segi Banyak Jika persegi panjang ini Ada satu garis Yang tidak terhubung Berarti itu Belum Disebut Bangun segi Banyak Karena apa Karena ada sisinya Yang tidak Tertutup Ya Oke Jumlah sudut Yang ada Sama banyak Dengan jumlah sisi Yang dimilikinya Ya Jumlah sudutnya Sama Oke Kalau seperti ini Tinggal di klik gambarnya saja Ya Nanti secara otomatis Akan Pindah Oke Disini ada dua gambar Ya Ada dua gambar Ada dua kotak Yang satu Yang ini Ini disebut Bangun segi Banyak Terus Yang satu Ada lengkungnya Tidak garis Ya Ini bukan Segi Banyak Banyak Sampai disini Ada pertanyaan Ada yang mau ditanyakan Jelas ya Jelas ya Paham ya Oke Sekarang Dari bangun Segibanya ini Ya Disini ada Segitiga Terus ada Segienam Ya Terus ada yang Gambar Persegi panjang Yang Yang Pisah Ya Ini juga disebut Bangun segibanya Tetapi Yang ada lengkungnya Ini Bukan Segibanya Banyak Oke Oke Kita lanjut Iya Sekarang Berikut Nama bangun segibanya Sesuai dengan Jumlah sisinya Sesuai dengan Jumlah sisinya Segitiga Bangun yang pertama Kelihatan ya Bangun yang pertama Adalah segitiga Segitiga Merupakan Bangun segibanya Yang memiliki Tiga Sisi Yaitu Dua sisi Miring Dan Sisi A Alas Ya Banyaknya sudut Segitiga berapa Berapa Mas Angkat Berapa jumlah sisinya Mas Ayah Segitiga memiliki Berapa sisi Ada Tiga Si Tiga sisi Sisi samping Ya Atau yang sebagai kakinya Dan ada yang sisi A Alas Oke Untuk bangun yang kedua Bangun yang kedua Bangun perse Bangun persegi Bangun persegi ya Bangun persegi Yaitu merupakan Bangun segibanya Yang memiliki Berapa sisi Bangun persegi Memiliki Memiliki Empat si Memiliki Empat sisi Ya Memiliki Empat sisi Kalau memiliki Empat sisi Memiliki Berapa sudut Ada berapa sudut Kalau empat sisi Dan memiliki Berapa sudut Empat Sudut 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 ini Yang pojok-pojok Aneki Pojok duur Ano lorok Pojok ngisor Ano lorok Ya Berarti Memiliki Empat sudut Begitu juga Sisinya Yang dimaksud Sisi mana Atas Garis atas Garis samping Yang dua Samping kanan Samping kiri Dan Sisi yang Bawah Ini disebut Dengan si Sisi Oke Lanjut ya Nanti kalau Belajar Menggunakan Web ini Tinggal di klik Gambarnya Nanti akan Otomatis Kembali Atau Ke halaman Berikutnya Oke Iya Coba Sekarang kita Perhatikan Bangun Segi Banyak Yang Jenis Segi Lima Kelihatan Ya Yang Segi Lima Oke Disini Yang Segi Lima Memiliki Berapa Sisi Patkur Memiliki Berapa Sisi Bangun Segi Lima Mbak Citra Ayo Bangun Segi Lima Memiliki Berapa Sisi Ayo Dijawab Memiliki Berapa Sisi Bangun Segi Lima Memiliki Lima Sisi Lima Sisi Sisi Terus Kalau memiliki Lima Sisi Terus Memiliki Berapa Sudut Memiliki Berapa Sudut Lima Sudut Iya Lima Sudut Kalau memiliki Lima Sisi Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Juga Memiliki Lima Sudut Sudut Berarti Sudut Atas Satu Kanan Atas Dua Ya Terus Yang Bawahnya Dua Berarti Memiliki Lima Sudut Sudut Oke Terus Bangun Yang Berikutnya Yaitu Bangun Segi Enam Bangun Segi Enam Ya Memiliki Berapa Sisi Enam Sisi Terus Kalau Memiliki Enam Sisi Memiliki Berapa Sudut Enam Enam Sudut Oke Ya Terus Macam-macam Segi Banyak Sekarang Sekibanya Itu Dibedakan Menjadi Dua Ya Sekibanya Itu Dibedakan Menjadi Dua Ada Sekibanya Beraturan Dan Sekibanya Tidak Beraturan Oke Sekibanya Beraturan Dan Sekibanya Tidak Beraturan Oke Sekarang Kita Lihat Yang Disebut Dengan Segibanya Beraturan Yaitu Mempunyai Seluruh Sisi Dan Sudutnya Sama Besar Sisi Dan Sudutnya Itu Sama Besar Itu Disebut Dengan Segibanya Beraturan Contohnya Ini Sisinya Sama Seperti Segitiga Sama Sisi Ini Garis Pinggiri Sisi Sisi Atau Garis Sampingnya Ini Panjangnya Sama Sisi Miring Kelihatan Ini Sama Sisinya Sama Terus Sudutnya Besar Sudutnya Sama Ketiga Sudutnya Sama Besar Panjang Sisinya Sama Ini Yang Segitiga Ini Disebut Segibanya Beraturan Oke Terus Untuk Yang Bangun Persegi Bangun Persegi Sisinya Ada Berapa Ada M 4 Ya Sisinya Sama Garisnya Pinggiri Podok KB Nah Itu Namanya Sama Ya Terus Besar Sudutnya Ya Sudut Bangun Persegi Sudutnya Siku Siku Ini Papat Papat Podok Siku Siku KB Garisnya Sama Misalnya Panjang Sisi Persegi Itu 10 cm Maka Seluruh Sisinya 10 cm Oke Ya Sampai Disini Ada Pertanyaan Untuk Segi Banyak Beraturan Ya Berarti Kalau Segi Banyak Beraturan Panjang Sisinya Sama Terus Panjang Atau Besar Sudutnya Sama Jika Segitiga Ya Segitiga Sembarang Itu Termasuk Segibanya Apa Tidak Coba Sekarang Pak Guru Membuat Bangun Segitiga Ya Bangun Datar Segitiga Ya Nanti Dibedakan Apakah Ini Bangun Segibanya Atau Tidak Coba Kelihatan Nggak Kelihatan Ini Segitiga Ya Segitiga Ya Ini Garisnya Ya Ini Sisi Miring Sisi Miring Alasnya Ini Masuk Segibanya Atau Tidak Yang Beraturan Atau Tidak Segitiga Yang Dibagang Pak Guru Ada Yang Bisa Jawab Ada Yang Bisa Jawab Ya Segitiga Ini Termasuk Segitiga Segibanya Beraturan Atau Tidak Tidak Mas Mas Ayah Mas Jika Mas Iyam Yang Lain Ayo Masuk Segibanya Beraturan Atau Yang Tidak Beraturan Untuk Segitiga Ini Beraturan Tidak 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 Karena Apa Tadi Dikatakan Jika Sisi Dan Sudutnya Sama Besar Karena Ini Beda Sudut Yang Atas Ini Ini Masuk Sudut Siku Siku Yang Bawah Ini Sudutnya Sudut Lansip Yang Bawah Ini Sudut Lansip Ya Besar Panjang Sudutnya Pun Berbeda Makanya Ini Disebut Segibanya Yang Tidak Beraturan Ya Oke Paham Ya Lanjut Coba Sekarang Kita Lihat Yang Berikutnya Yaitu Segibanya Yang Tidak Beraturan Ya Segibanya Yang Tidak Beraturan Segibanya Yang Tidak Beraturan Mempunyai Panjang Sisi Dan Besar Sudut Yang Tidak Sama Seperti Segitiga Yang Dipegang Pak Guru Ini Segitiga Ya Masuk Kategori Segibanya Yang Tidak Beraturan Ya Seperti Contoh Ini Ya Nih Disitu Ada Segitiga Sama Seperti Punyai Pak Guru Yang Berwarna Pink Sama Sudut Segi Lima Itu Garisnya Tidak Sama Semua Itu Disebut Segibanya Yang Tidak Beraturan Ya Lanjut Coba Ya Sekarang Disitu Ada Nomor Satu Sampai Nomor 12 Gambar Kelihatan Ya Gambarnya Kelihatan Gak Gambarnya Ini Kelihatan Kecil Kelihatan Gak Kelihatan Kecil Kalau Terlihat Kecil Posisi HP Dimiringkan Kalau Kalau Yang HP HP Posisinya Dimiringkan Ya Jangan Siri Pemiring Nah HPnya Dimiringkan Biar Kelihatan Iya HPnya Dimiringkan Ya Rotasinya Di Atur Ya Supaya Bisa Terlihat Besar Dari 12 Gambar 12 Gambar Yang Ditampilkan Coba Yang Termasuk Segibanya Yang Mana Nomor Satu Termasuk Segibanya Tidak Ini Ayo Nomor Satu Termasuk Segibanya Tidak Ayo Coba Dijawab Nomor Satu Termasuk Segibanya Apa Tidak Baterainya Habis Sambil Colok Sambil Dicolok Panas Suhu Panas Terlalu Tinggi Tidak Bisa Masuk Oke Untuk Gambar Nomor Satu Untuk Gambar Nomor Satu Disitu Termasuk Bangun Segibanya Karena Sisinya Semuanya Tertutup Nomor Satu Segibanya Nomor Dua Juga Segibanya Nomor Tiga Itu Juga Termasuk Bangun Segibanya Terus Nomor Empat Nomor Empat Ada Garis Lengkungi Terus Oda Tidak Penuh Tidak Ini termasuk Segibanya Atau Tidak 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 Untuk nomor Empat Ini bukan Segibanya Terus yang Nomor Lima Yang Yang Nomor 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 Ini termasuk Bangun Segibanya Apa Tidak Bangun Segibanya Karena Apa Semua Sisinya Tertutup Terus Sisinya Tertutup Tapi Bentuknya Lingkaran Yang Nomor Enam Itu Segibanya Apa Tidak 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 Terus Nomor Tujuh Ada Gambar Es Krim Nomor Tujuh Gambar Es Krim Itu termasuk Bangun Segibanya Apa Tidak Yang Nomor Tujuh Segibanya Apa Tidak Yuk Yang Nomor Tujuh Gambar Yang Nomor Tujuh Ya Nomor Tujuh Meskipun Ini Bangun Tertutup Semua Tetapi Masih Ada Garis Lengkung Berarti Bukan Bangun Segibanya Karena Apa Disini Sisinya Tidak Lurus Ya Oke Nomor Tujuh Bukan Segibanya Terus Sekarang Nomor Delapan Nomor Delapan Ada Gambar Bangun Datar Ya Jajar Genjang Disitu Segibanya Atau Tidak Yuk Bangun Segibanya Banyak Ya Nomor Sembilan Bentuknya Oval Ini Bukan Segibah Banyak Ya Terus Nomor Sepuluh Persegi Panjang Bangun Segibah Banyak Atau Tidak Bangun Segibah Banyak Ya Ya Terus Nomor Sebelas Persegi Panjang Neng Ora Tutup Kepotong Pojokannya Hilang Siji Termasuk Segibanya Atau Tidak 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 Karena Karena Apa Semua Sisinya Tidak Tertutup Ya Oke Terus Yang Nomor 12 Yang Nomor 12 Ini Termasuk Segibanya Atau Tidak 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 Karena Apa Karena Ada Garis Langkong Nya Oke Lanjut Ya Sampai Disini Paham Membedakan Mana Mana Yang Bu Bukan Paham 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 Lanjut Ya Karena Ini Sudah Penuh Terus Kita Geser Ke Bawah Sreng Ya Sekarang Kita Mengukur Sudut Segi Ba Banyak Ya Lanjut Ya Mengukur Sudut Segi Banyak Tadi Yang disebut Bangun Segi Banyak Bangun Yang Tertutup Yang Seluruh Sisinya Dibatasi Oleh Garis Jumlah Jumlah Sudut Yang ada Sama Banyak Jumlah Sisinya Ya Itu Juga Tertutup Oke Jumlah Sisinya Ya Lanjut Ya Oke Contoh Soal Untuk Nomor Satu Ya Disini Ada Bangun Segi Lima Ini Masuk Segi Banyak Atau Tidak Ayo Masuk Segi Banyak Atau Tidak Masuk Bangun Segi Banyak Kenapa Karena Seluruh Sisinya Tertutup Oleh Garis Ya Terus Kalau ini Termasuk Segi Banyak Ini Termasuk Kategori Segi Banyak Beraturan Atau Yang Tidak Beraturan Yuk Siapa Yang Mau Jawab Ini Termasuk Segi Banyak Beraturan Atau Tidak Segi Banyak Yang Beraturan Karena Apa Panjang Sisinya Ini Sama Besar Dari Yang AB BC CD DE Dan AE Ini Sama Panjang Besar Sudutnya Sama Dari Kelima Limanya Ya Ini Memiliki Besar Sudut Yang Sama Oke Sekarang Kegiatan Proyek Ya Buatlah Segi Banyak Seperti Gambar Yang Ada Di Bawah Ini Menggunakan Kertas Ya Nanti Disini Ada Bangun Segi 6 Ya Digunting Nanti Terus Ya Ditempel Ya Buatlah Segi Banyak Seperti Gambar Disamping Pada Kertas Dengan Panjang Sisi Bebas Gunting Segi Banyak Tersebut Ukur Dengan Busur Derajat Ya Atau Diukur Dengan Kertas Boleh Terus Jumlahkan Besar Semua Sudut Luar Tersebut Lalu Disimpulkan Menyimpulkannya Dari Gambar Itu Apakah Itu Termasuk Bangun Segi Banyak Atau Tidak Kalau Itu Termasuk Segi Banyak Itu Masuk Segi Banyak Yang Beraturan Atau Tidak Seperti Itu Memiliki Berapa Sisi Dan Memiliki Berapa Sudut Sudut Oke Terus Untuk Kegiatan Proyek Yang Kedua Masih Sama Tadi Tadi Kan Segi 6 Sekarang Segi Berapa Ini Segi Dela 8 1 2 3 4 5 6 7 Dela 8 Sama Oke Terus Kalau Ingin Mengunduh Atau Didownload Bisa Kliknya Dimana Disini Disamping Disamping Sini Atau Dibawah Itu Ada Unduh Disini Diklik Engkau Otomatis Didownload Ya Materinya Bisa Didownload Ya Disini Diunduh Yang Ada Tulisannya Unduh Disini Ini Bisa Didownload Alamat Linknya Mana Ini Ya Alamatnya Linknya Ada Disini Tresnowidodo 53 Blogspot Dot Kom Oke Sampai Disini Apa Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Ayo